Terima kasih telah menonton Bagi seorang pemula untuk skill 4 Pada hari ini kita akan membahas mengenai present participle Sesuai dengan judulnya yaitu berhati-hati akan present participle Present participle adalah sebuah jenis bentuk kata kerja ing Yaitu talking, playing, contohnya Dalam pertanyaan-pertanyaan struktur pada test to fall Sebuah present participle dapat menyebabkan kebingungan Karena present participle ini dapat baik menjadi salah satu bagian dari kata kerja Maupun sebuah kata sifat Present participle adalah bagian dari kata kerja ketika dia didahui oleh suatu bentuk dari kata kerja B Yaitu misalnya, the man is talking Pria itu sedang berbicara pada temannya Pada kalimat ini, talking adalah bagian dari kata kerja karena dia disertai oleh is Sebuah present participle adalah sebuah kata sifat ketika dia tidak disertai oleh suatu bentuk dari kata kerja B Nah, misalnya The man talking Nah, dari kata the man talking ini adalah present participle Tapi the man talking ini adalah singkatan dari who talks Maka waktu di who talks Pertemu menjadi the man talking Yaitu kalimat ini memiliki dua bentuk penjabaran Yaitu bagian pertama adalah The man has appeared Pria itu memiliki Sebuah janggut Lalu kalimat nomor dua The man talks to his friend Lalu the man dengan the man ketemu Bertemu maka menjadi who talks Jadi, the man who talks atau the man who is talking Maka who is-nya boleh dihilangkan Atau who ketemu dan talks menjadi talking Maka jadilah dia disini present participle Dalam kalimat ini, talking adalah sebuah kata sifat dan bukan merupakan bagian kata kerja Karena dia tidak disertai oleh suatu bentuk dari B Kata kerja dalam kalimat ini adalah has Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana sebuah present participle dapat Dijadikan hal yang membingungkan dengan kata kerja dalam pertanyaan struktur pada test Tufel Nah, misalnya Contoh dari soal paper and computer test Tufel The child blank 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 playing The yard is my son Nah, sekarang anak bla 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 yang bermain Berarti disitu kan Disitu kalimatnya sudah lengkap Karena disini sudah ada indokalimat pertamanya The child is my son Ya Lalu kalau sana yang kita disini pakai who Kalau sana yang kita disini memakai is Pakai he tidak masuk karena subjeknya sudah berulang Kalau kita pakai is juga salah Mengapa? Karena disini sudah ada isnya Yaitu sudah ada predikatnya Lalu kalau sana kita pakai is lagi berarti ada dua predikat disini Pakai was itu juga sama seperti is Nah, maka jawaban yang paling benar disini adalah Jawabannya adalah A Yaitu anak yang sekarang ini sedang bermain di halaman tersebut adalah putraku Karena yang ini sudah tidak bisa Karena menjadi predikat, ini menjadi subjek, ini menjadi double predikat Maka kalimat ini salah Nah, kita dapat melihat pada penjelasan dari kalimat berikut ini Pada contoh ini, jika Anda melihat hanya pada kata-kata pertama dari kalimat Tampaklah bahwa child adalah si subjek Dan playing adalah bagian dari kata kerja Nah, jika Anda berpikir bahwa playing adalah bagian dari kata kerja Anda mungkin memilih jawaban B Is Atau jawabannya D Was Untuk melengkapi kata kerjanya Namun Dua dari jawaban ini adalah tidak benar Dikarenakan playing bukanlah bagian dari kata kerja Yaitu dia adalah present participle disini Yaitu berasal dari Who Plays Who plays atau who is playing Yang sedang bermain Nah, jadi disini Who is menjadi Dihilangkan menjadi Who is menjadi playing The child playing atau who plays menjadi playing juga disingkat Nah, Anda seharusnya mengenali bahwa playing adalah kata sifat yang dijadikan participle Ya, yaitu participle adjective Daripada sebuah kata kerja Karena tidak ada kata kerja lain dalam kalimat is Dalam kalimat ini Ada sebuah subjek yang lengkap Yaitu child Dan sebuah kata kerja yang lengkap Yaitu is Jadi Kalimat ini Tidaklah membutuhkan subjek atau kata kerja lainnya Kat jawabannya terbaik adalah A Nah Diagram berikut ini menggarisbawahi atau menggarisbesarkan Apa yang seharusnya Anda ingat mengenai present participle Yaitu present participle adalah sebuah bentuk dari kata kerja Present participle dapat menjadi bagian dari kata kerja Atau bagian dua sebuah kata sifat Yaitu standing Kalau dia sebagai kata kerja Yaitu is standing Yaitu se dengan dang Anak laki itu se Is yaitu se Ing artinya dang Kita mempergampang untuk mengingatnya Artinya anak laki itu sedang berdiri Di sudut tersebut Nah Jadi Dia adalah adjektif apabila dia tidak disertai Oleh Suatu bentuk dari kata kerja Yaitu standing berasal dari who stands Atau who is standing Atau who stood Maka bisa disingkat menjadi Standing Nah Dia adalah bagian dari kata kerja Apabila dia disertai oleh suatu bentuk dari Kata kerja to be Yaitu is artinya se Dan ing artinya dang Maka artinya sedang Maka dia adalah bentuk kata kerja Tapi bila tidak ada is, m, r Dia langsung tambah ing Berarti dia adalah present participle Dalam bentuk adjektif Yaitu peningkatan Dari kata adjektif plus Kita dapat melihat pada Kalimat berikut ini Pada eksersis 4 Yaitu Masing-masing dari kalimat tersebut Berisi satu atau lebih Present participle Garis bawahnya Subjeknya satu kali Dan kata kerja dua kali Tingkari present participle Dan beri label mereka sebagai Kata sifat atau kata kerja Lalu tunjukkan apakah kalimatnya itu benar Dengan memakai tanda C Atau tidak benar Incorrect Yaitu memakai I Kita dapat melihat bahwa Kalimat contoh nomor satu Itu adalah kalimatnya benar Karena the company is offering the lowest price Seper usaha yang menawarkan Harga-harga paling rendah Akan memiliki Pelanggan paling banyak Nah Kita dapat melihat disitu Nah offering ini berasal dari The company switch offer Switch offer disingkat menjadi offering Nah Untuk kalimat nomor dua Ini adalah incorrect Salah Mengapa? Karena dia memiliki satu sabit Subject those trackers Lalu are completing Ini kata kerjanya sudah satu Lalu should report lagi Ada satu kata kerja lagi Jadi kata kerjanya double Maka kalimat tersebut adalah salah Nah Kita dapat melihat disini Untuk bagian yang pertama Art reason adalah sebagai Subject Were demonstrating adalah sebagai Radical Dan kalimat ini Dan kalimat ini Kita kategorikan Benar Ya Direct Karena Dia memiliki subject dan predikat Cara lengkap Nah Untuk kalimat nomor empat Kita dapat menyatakan bahwa kalimat ini Adalah salah Kenapa salah Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena dia memiliki subject Fraternity Lalu ada Are giving Sebagai kata kerja pertama Lalu ada ada attract lagi Kedua kata kerja disini Maka kalimat ini Salah Nah Oke Bagian nomor lima Kalimat ini Sudah benar Karena subjectnya adalah Ames Is awarded Adalah sebagai Dedicate Tidak memiliki subject Atau kata kerjanya Double Karena kalimat ini Sudah benar Nah Untuk bagian nomor enam Kalimat ini Salah lagi Mengapa? Karena subjectnya adalah Speaker Was trying adalah Dedicate Dedicate Dan was often interrupted Was dengan interrupted Adalah Dedicate Juga Open adalah kata kerja Jadi was dengan interrupted Adalah Dedicatnya Nah kalimat ini Liru Nah Untuk nomor tujuh Kalimatnya Sudah Benar Karena dia memiliki subject Fruit Dan Berrouting Dan sebagai kata kerja Ya Ya Lengkap Kalimat ini Nah Indicate Carrying them Indicate Crates Carrying them Adalah Preser Parasipal Berasa dari Indicate Which Carry Them Which Carry Maka disingkat Menjadi Carrying Lalu Untuk Jawapan Nomor Lapan Kalimat ini Adalah Correct Any students Desiring Nah Untuk desiring Ini Adalah Preseran Parasipal Yaitu Berasal dari Any students Desiring Yaitu Any students That desire Nah Tabletnya Adalah Students Pradikatnya Adalah Should Dan Complete Sebagai Pradikat Jadi Students Yang Sebagai Subject Should Complete Adalah Sebagai Pradikat Kalimat ini Sudah Benar Karena Dia Tidak Memiliki Kata Kerja Maupun Subject Yang Double Nah Untuk Nomor 9 Kalimat Ini Adalah Keliru Incorrect Subject Subject Adalah Advertisement Untuk Kredikat Adalah We're Announcing Advertisement We're Announcing The Half Day Sale Receive A Lot Of Attention Nah Kata Kerja Yang Benar Adalah Yang Utama Adalah Receive Kalimat Ini Memiliki Dua Kata Kerja Juga Yang Harusnya Dibuat Pembenarannya Adalah Wernya Dibuang Ya Nah D-nya The Advertisement Which Announce Which Announce Tambah D Itu Iklan-Iklan Yang Mengumumkan Oberal Setengah Hari Menerima Banyak Perhatian Jadi The Advertisement Which Announce Announce Which Announce Disingkat Menjadi Announcing Maka Yang Pembenaran Adalah Wernya Dibuang Kita Menjadikan Dia Present Participle Yaitu Which Announce Menjadi Disingkat Menjadi Announcing Maka Kalimat Ini Benar Maka Kalimat Ini Tidak Benar Menjadikan Were Menjadikan Kata kerjaan Denable Bukan Menjadi Adjective Atau Present Partible Yang Disingkat Disingkat Kalimat Which Announce Yaitu Adjective False Atau Relative Renounce Nah Lalu Bagian-bagian Nomor 10 Kalimat Ini Dapat Dikatakodikan Sebagai Kalimat Yang Benar Yaitu Spices Adalah Subject The Spices Which Flavor The Mill Were Five Distinctive Nah Kalimat Ini Adalah Predikatnya Adalah Word Subject Adalah Spices Nah Untuk Present Partible Adalah Flavoring Itu Berasal Dari Kata Which Flavor Ya The Spices Which Flavor Yaitu Adjective Floss Ya Maka Menjadi Flavoring Maka Pada Kalimat Ini Dapat Dihartikan Bumbu Bumbu Yang Memberi Lashal Ezzat Atau Memberi Bumbu Pada Daging Tersebut Adalah Sungguh Gampang Dibedakan Atau Gampang Diperhatikan Karena Dia memang Sungguh Berbeda Dan Yang Lainnya Ya Sekian Pembahasan Kita Untuk Skill 4 Pada Pembelajaran Structure Drupal Untuk Seorang Pemula Kita Akan Bertemu Lagi Pada Ketemuan Berikutnya Untuk Membahas Skill 5 Salam Sukses Salam ITC Bye Bye Pembelajaran 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 selamat menikmati